5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama lagi untuk adik-adik yang duduk di kelas 3 sekolah dasar Hari ini kita akan belajar di mata pelajaran tematik tema 1 subtema 1 pembelajaran yang ke 5 Nah sebelum belajar ke sini kalian ingat kembali apakah kalian sudah melihat video Kak Citra yang pembahasan pembelajaran 1 sampai 4 Kalau belum cus kalian lihat dulu adik-adik Supaya kalian lebih memahami apa yang Kak Citra sampaikan Kalau kalian sudah melihat video 1 sampai 4 yang pembelajaran 1 sampai 4 Kita langsung ke pembelajaran 5 Oke mari kita belajar dengan penuh semangat Perhatikan gambar berikut ini Nah ini ada gambar berseri adik-adik Nah dari gambar 1 sampai gambar 4 Kalian amatin apa yang sedang dilakukan Edo, Beni, dan Udin Ya mereka sedang bermain apa adik-adik? Bermain pasir ya Bahkan disitu ada Edo yang memegang cacing Setelah itu gambar kedua mereka mau makan Si Beni cuci tangan terlebih dahulu Sedangkan Edo langsung makan Lalu gambar yang ketiga ketika mereka makan Si Edo merasakan sakit perut ya ini mungkin ya Dan keempat Edo terbaring berarti merasakan sakit Nah dari gambar tadi kita mau membuat ceritanya nih Nah tadi Kak Cira cuma mengupas sedikit-sedikit tentang gambar ini Sekarang kita buat ceritanya Ini cerita versi Kak Citra nih Kalian bisa buat versi kalian sendiri tentang cerita ini Tapi harus berurutan adik-adik Jadi dari gambar pertama nih kita buat ceritanya seperti ini Udin, Beni, dan Edo sedang bermain bersama Mereka bermain pasir Lalu dari gambar kedua Kak Citra bisa ceritakan seperti ini Setelah bermain mereka makan Sebelum makan Beni mencuci tangannya terlebih dahulu Sedangkan Edo tidak mencuci tangannya Dan langsung mengambung makanan dan memakannya Gambar yang ketiga dan keempat bisa berkesenambungan Gambar ketiga Kak Citra ceritanya begini Sesaat setelah mereka makan bersama dengan lahapnya Edo mulai merasa sakit pada perutnya Udin dan Beni lalu membawa Edo pulang Dan orang tuanya membawa Edo ke rumah sakit Edo sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya Sebelum makan Jadi dari cerita ini nih bisa dibuat Dari gambar ini bisa dibuat cerita seperti ini Coba kalian buat cerita versi kalian masing-masing Aturan sebelum makan Nah kita lihat disini nih Aturan sebelum makan dari gambar ini apa ya Nah makanan untuk yang kita konsumsi itu adalah makanan yang bersih dan sehat Lihat gambar pertama Makanannya ditutup dengan tudung saji Mengapa ditutup dengan tudung saji Supaya makanan itu tetap bersih Tidak dihinggapi lalat Karena lalat itu membawa Kuman adik-adik Membawa kotoran Kalau hinggap di makanan kita Dan makanannya kita makan Maka kita bisa sakit perut Lalu aturan sebelum makan itu Mencuci tangan Jadi adik-adik kan biasanya pegang apapun ya Nah itu kita gak tahu nih Misalnya kita habis mainan pasir kan kotor Tangan kita harus cuci tangan Lalu kita sedang bermain apa Kelihatannya kok tanganku bersih-bersih aja Jangan begitu adik-adik Kalian harus tetap cuci tangan sebelum makan Supaya tidak ada kuman yang masuk bersama makanan kalian Yang ketiga aturan sebelum makan adalah Berdoa Ya bersyukur kepada Tuhan Sudah diberi makanan Aturan sebelum makan Salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh Untuk bertumbuh Makhluk hidup perlu makanan dan air Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah Makanan yang bersih dan sehat Kebersihan makanan juga akan mempengaruhi pertumbuhan Jika makanan yang kita makan tidak bersih Kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh juga Seperti itu Edo tadi ya Sakit perut tuh ya Karena makanannya tidak bersih Karena sudah bercampur dengan kuman yang ada di tangannya adik-adik Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih adalah dengan mengutuk makanan Hal ini perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat atau hewan lainnya Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor Selain menjaga kebersihan Kita juga harus berdoa sebelum makan Berdoa untuk berterima kasih atas karunia yang diberikannya Maka sesuai kebutuhan Menjaga makan sesuai kebutuhan Menjaga kebersihan makanan Serta berdoa sebelum dan sesudah makan Merupakan contoh sikap bersyukur Jadi makannya harus sesuai kebutuhan Jangan ambil makan banyak setelah itu tidak dihabiskan Nah harus sesuai dengan kebutuhan kita ya Makanlah yang cukup Jaga kebersihan makanan juga Berdoa sebelum dan sesudah makan Itu cara kita bersyukur atas berkat yang Tuhan berikan kepada kita Sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila Yaitu ketuhanan yang Maha Esa Jika kita sudah makan sesuai kebutuhan Menjaga kebersihan Serta berdoa sebelum dan sesudah makan Berarti kita sudah melaksanakan sila pertama Pancasila Jadi kalau kalian ini bersyukur kepada Tuhan Berarti kalian menerapkan pengamalan sila pertama Pancasila Yang dunia ketuhanan yang Maha Esa Ayo ingat simbolnya apa sila pertama Ya simbolnya adalah bintang Berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan Selalu berdoa sebelum dan sesudah melakukan kegiatan Juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila Jadi ini ada hubungannya antara kita dengan Tuhan Berarti itu menerapkan sila pertama Pancasila Perhatikan gambar ini adik-adik Nah ini ada gambar sapi Lalu sapi itu diperah menghasilkan apa adik-adik? Susu Nah susu itu juga bisa diolah menjadi susu kemasan Atau susu murni juga bisa ya Kalau kalian terbiasa minum susu kotak itu Itu berasal dari susu sapi Susu sapi adalah salah satu contoh makanan Yang sangat baik untuk kesehatan Beberapa perusahaan memproduksi Susu sapi dalam bentuk kemasan kotak Siap saji agar mudah dikonsumsi Kalian sering kan minum susu ini ya Kotak ya Itu merupakan susu dari sapi Berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak Yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan Nah perusahaan A sampai E itu memproduksi susu kemasan kotak Setiap bulannya itu mereka memproduksinya berbeda-beda Yang perusahaan A itu memproduksinya 1.200 kotak per bulannya Perusahaan B itu 3.000 kotak per bulannya Perusahaan C 4.800 kotak Perusahaan D 3.250 kotak Dan perusahaan yang terakhir ada perusahaan E itu 2.200 kotak Berdasarkan daftar tersebut Selesaikan beberapa persoalan berikut ini Nah dari daftar perusahaan yang memproduksi jumlah susu kemasan Nah yang pertama Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulannya Ayo mana yang paling banyak Ini berarti kita belajar membandingkan suatu bilangan nih Coba kalau kita membandingkan suatu bilangan Atau mengurutkan suatu bilangan Kan otomatis kita melihat Angka karena ini ribuan Berarti ribuannya terlebih dahulu Nah ribuannya disini Perusahaan A 1 Perusahaan B 3 Perusahaan C 4 Perusahaan B 3 Perusahaan E 2 Maka yang paling banyak angka berapa ini 4 Berarti perusahaan yang menghasilkan susu kemasan paling banyak itu adalah Perusahaan siapa Ya perusahaan si C ya Perusahaan C yang paling banyak menghasilkan susu kemasan Manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulannya Nah ini yang paling sedikit yang mana Ya sama kita lihat ribuannya dulu 1, 3, 4, 3, 2 Mana yang paling sedikit Ya yang paling sedikit 1 Berarti yang paling sedikit produsenya adalah Perusahaan A Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D Nah ini kita mau menjumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan oleh perusahaan A dan D Cara menyelesaikannya perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak Jumlah kotak semuanya susu kotak semuanya itu bisa kita hitung dengan cara penjumlahan bersusun pendek Nah kelas 2 kalian sudah belajar ya bagaimana penjumlahan bersusun Nah disini kita tulis dulu 1.200 ditambah 3.250 Nah angkanya itu harus lurus Satuan dengan satuan harus lurus Puluhan dengan puluhan harus lurus Ratusan juga harus lurus Terus ribuannya juga harus lurus Lalu kita cari nih Kalau menjumlahkan kita menjumlahkannya dari satuan dulu 0 tambah 0 0 0 ditambah 5 Ya 5 2 tambah 2 adik adik berapa 2 tambah 2 Ya 2 tambah 2 ada 4 Lalu 1 tambah 3 Ada berapa adik adik 1 tambah 3 Ya 4 Berarti jumlahnya adalah 4.450 Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D ada 4.450 Nah masih ada soal berikutnya Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E Nah yuk cara menyelesaikannya Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak Perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak Jumlah susu kotak semuanya Kita buat penjumlahnya 3.000 ditambah 2.200 Yuk kita jumlahkan dari satuannya 0 tambah 0 0 0 tambah 0 0 0 tambah 2 2 Lalu 3 ditambah 2 5 Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E ada 5.200 Lalu yang berikutnya adik adik Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C Nah cara menyelesaikannya Perusahaan A 1.200 Perusahaan C 4.800 Jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C Jumlah susu kotak semuanya Kita jumlahkan nih 1.200 ditambah 4.800 0 tambah 0 0 0 tambah 0 0 2 tambah 8 10 Apakah kita langsung tulis 10? Tidak kita tulis angka 0 Lalu menyimpan 1 di depannya Lalu 1 ini kita jumlahkan 1 tambah 1 2 2 tambah 4 6 Jadi jawabnya 6.000 jumlahnya Lalu kita tulis kesimpulannya Jadi jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan C ada 6.000 kotak Begitu adik-adik mudah bukan? Nah demikian tadi adik-adik Pembahasan kita untuk pelajaran tematik di kelas 3 sekolah dasar Khususnya di tema 1, subtema 1 pembelajaran yang kelima Sampai jumpa kembali di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih